Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Maaf, Pak, ganggu, Pak. Ada apa, Pak? Gini, Pak. Mama kan udah bisa nerima Arif itu, Pak. Ya aku ada ide sih Tapi ini kalau Satu pemikiran sama papa Ide apa itu? Gimana kalau papa itu ngasih hadiah buat mama Soalnya jarang loh pak Ada perempuan yang bisa menerima anak dari perempuan lain pak Boleh juga ide kamu Tapi kira-kira Hadiah apa yang cocok buat mama kamu? Apa ya pak ya? Ya barang yang biasanya Kalau perempuan suka pak paling Perhiasan pak? Gimana? Perhiasan Boleh juga itu Kebetulan papa punya temen yang punya toko perhiasan Coba papa hubungin dia ya Halo Pak ya Saya Pak Chandra Iya Kebetulan saya mau ngasih hadiah buat istri saya Kira-kira Ada perhiasan yang cocok gak ya? Coba dikirim gambarnya ke handphone saya ya Saya tunggu Temen papa dia mengkirim nanti katanya gambarnya Oh gitu pak? Perhiasan terbaru dari Hong Kong Wah keren dong pak Ini udah masuk Ini udah masuk Nih coba kamu lihat Gimana? Wah ini bagus banget pak Keren nih pak Cocok ya Halo pak Iya Sepertinya gambar yang bapak kirim itu cocok Saya mau ambil itu Loh Mantok? Rido? Iya pak Kok Bisa jadi begini ya Kemarin gak apa-apa kok ya Kenapa mau mantap? Tau kok penok sih Padahal mobil ini Bapak besok harus anter Berarti kita harus merbaiki Hari ini harus jadi Tapi bapak gak punya uang tambahan Untuk beli bahan-bahannya deh Waduh Agak apa nih? Wah itu parah banget Wah itu pasti mahal pak Duk Dok pak Ini aja Pakai uang aku aja Untuk modal gak apa-apa Apa ini? Bapak tidak mau terima uang dari kamu Dan uang sebanyak itu dari mana kamu dapat? Nyolong Sudah sana kamu pergi Gak apa-apa pak Ini uang aku sendiri Anggap aja ini pinjaman Gak enak juga sama pelanggan Reputasi bengkeling jadi jelek nanti Bapak sudah bilang tidak mau terima uang dari kamu Pergi Pak 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 sabar pak Kalau menurut saya Lu baik terima aja pak uang mas Alvan Karena kita kan mesti beli barang-barang pak Daripada yang punya mobil marah Bener pak bener Bentar kalau ini udah dibayar minggu depan nih Baru uangnya kita balikin ke mas Alvan langsung pak Ya Semua sih terserah bapak Aku cuma pengen bantu aja kok Gak ada hal lain Alvan Ya pak Baik Setelah bapak terima uang kamu Dan dalam satu minggu bapak akan kembalikan uang itu Ya pakai aja Nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu Pak Ingat ya mas Kita cuma minjem uang ini Nanti kita balikin Akhirnya Bapak kemakan pancingan aku Kalau bapak terima uang ini Bapak pasti mau terima aku lagi di bengkel Dan setelah itu Aku akan kuasai bengkel ini lagi Halo Assalamualaikum Dok Hari ini kamu bisa antar saya Oh bisa-bisa Bisa pak Nanti saya kesana ya pak Ya bisa ya Iya makasih Pak Pak Bang Manto Saya ke rumah pak Chandra dulu ya Disuruh nyupirin dia Iya Assalamualaikum pak Tati-ati ya Tati-ati Tok Bapak antar mobil satunya ya Kamu peresain ini sampai bagus Beres pak Ya Kakek 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 mau antar mobil lah Kayak punya mobil Fandi ikut dong Boleh sayang Tapi Fandi siap-siap dulu ya Yeayy Siang mas Siang pak Ada yang bisa saya bantu Gini mas Saya tuh disuruh papa saya Buat ngambil pesanan perhiasan Papa saya namanya Pak Chandra Perhiasan Perhiasannya bagus-bagus banget Ini semua pasti mahal nih Ini berapa harganya mas Ini harganya 2 miliar pak Pantes bagus banget mas Tidak Tidak Ya, kemarasias. Woi keluar loh Woi turun Turun loh Hei, luar kaya lu, luar! Luar! Apaan lu? Jutup jalan gua lu. Lu sering kaya tuh barang lu. Tegak mau. Berarti lu gak sayang sama nyawa lu! Lu lebih milih harta! Tolong! 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 Wah, pengejar! Tolong! 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 Siang, lu, Fano. Kenapa, Mas? Fano? Fano, siapa yang ngelakuin ini, Fano? Papa! Fano! Kamu kenapa? Aku minta maaf lah. Aku gak bisa mempertahankan perhiasannya, Pah. Tadi... Tadi, Bas, di perjalanan, aku dirampok, Pah. Aku berusaha ngelawan perampoknya, tapi aku hampir aja ditusuk. Ya ampun, Fano. Ngapain sih kamu senekat itu? Apa gak pentingin perhiasannya? Yang penting nyawa kamu. Untung kamu selamat. Coba kalau kamu celaka gimana, Mas? Anak kita kan masih bayi. Fano, Fano, kamu gak usah sedih. Sekarang cepet obatin. Iya, Mas. Ya udah, kamu bawa Fano masuk. Iya, ayo Mas. Aku obatin dulu, ya. Aduh, Pak. Ada-ada aja sih, Pak. Apa bener si Fano kerampokan? Sebenernya apa yang direncanain sama dia? Ma, Papa pergi dulu, ya. Papa mau beres yang urusan. Halo, Sandra. Ayo kita pergi sekarang. Ada yang mau saya urus. Mau kemana, Pak? Saya mau ke restoran Kenangah. Sebenernya saya mau buat kejutan di sana. Tapi sekarang semuanya berantakan. Jadi saya batalin aja lah. Ayo, Pak. Silahkan, Pak. Ayo. Mbak Diva, Mbak Diva. Kita jadi klubnya Bu Amina kan? Aku udah siap nih. Yuk. Gak bisa, Fit. Mas Fano abis kerampokan terus luka-luka. Aku harus obatin dia dulu. Ya ampun. Kasian banget. Semoga cepet sembuhi buat Mas Fano. Makasih, Fit. Yaudah aku masuk dulu ke dalam. Iya. Aku kerampokan Bu Amina ya. Salamnya buat Ibu. Oh iya, Mbak. Nanti aku sampein. Dadah! Sakit ya, Mas? Dikit. Tidak. 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 OPEN? Pasa Pak nggak nanti aja, Mas. Lebih cepet, lebih baik sayang. Yaudah Fano. Kamu hati-hati ya. Iya,cycl. Tidak ya, Mas. Fano, Fano! Sebenarnya download wasn't. Gak bilang sebelum, Gawatir gue sih kucapur hati lo! Fano! Fano! Assalamualaikum Waalaikumsalam Fitri Gimana keadaannya? Alhamdulillah Ibu baik-baik aja kok Syukurlah kalau kayak gitu Oh iya, mie buah Nanti jangan lupa dimakan ya bu Kamu Lain kali gak usah repotin ya Enggak kok bu gak repot-repot Oh iya, tadinya itu Mbak Diva mau ikut kesini bu Cuma kebetulan banget Mas Devano kan abis kerapokan Dan abis dihajar sama orang bu Jadi dia gak bisa ikut Vano parah gak? Enggak kok bu, gak terlalu parah Ini masalah letir ya Ya Allah Sepertinya ini hukuman dari omnya Karena dia sudah kualet Sama orang tua Kek, ayo kek Kita pergi Yang tadi mobilnya itu dibetulin Ayo Sekarang pergi ya Kek Kek Papa kan udah maafin kakek Kakek kok kamu maafin sih Kenapa kamu ngomong begitu, Fandi? Fandi kan cuman kasihan aja sama papa Kek Tau gak Papa tuh udah berubah sekarang Papa udah gak jahat lagi Fandi Fandi mau kaya dulu Papa tinggal di bengkel lagi Jangan-jangan Alvan udah pujuk Fandi Buat ngomong sama saya Pasti dia pura-pura baik Biar Fandi percaya sama dia Baik, Fandi Nanti kita bicara Bapamu ya Terima kasih kakek Untung aja Warga Agak ngebukin kita Kita langsung lari Iya bener ya Ah ini orang Mana barangnya Asyik bos Bermuji mas Ada yang saya bantu Gini mas, saya mau jual perlihasaan saya mas Boleh, boleh Saya liat gue ya Bandi Tunggu disini jangan kemana-mana ya Iya kek Wano Apain dia disini Tadinya tuh Mbak Devon Melikut kesini Bu Cuma kebetulan banget Mas Devon akan abis kerampokan Dan abis dihajar sama orang Bu Jadi dia gak bisa ikut Kurang ajar Perhiasannya masih ada di tangan dia Ano Kamu bilang dirampok Tapi perhiasan ini ternyata ada di tangan kamu Berarti kamu yang mencuri Sebentar mas Bapak ngapain disini selalu ganggu urusan aku Mau apa Paling laku di penjara Iya Iya Biar kamu sadar Bahwa kelakuan kamu itu memalukan Kamu berani mencuri perhiasan dari mertua kamu Bapak malu telah membesarkan kamu menjadi maling Aduh, kasihan kakek Aku akus telpon mau begitu deh Halo om Dedo Kakek Aku lagi ada di toko perhiasan Iya dong kesana ya Vandia Kamu tunggu disana ya Cepetan ya om kesini Ya om Ada apa nih do Jadi suatu sama bapak Ya sudah kita ke tempat pak Ruslan sekarang Kamu tau dimana dia Iya tau pak Ayo kita kesana Makasih ya pak Ini perhiasan saya kan Perhiasan yang kamu bilang dirapok itu Itu pak Kamu ikut saya sekarang Astagfirullahaladzim Kenapa ya Semakin hari Kelakuan Devanu Semakin menjadi jahat Sebenernya apa yang sudah kamu lakukan Aku gak tau Riz Gimana caranya bayar hutang Aku nyesel Kenapa kamu gak cerita sama papa Papa ini kan orang tua kamu Aku malu pak Aku ngerasa aku tuh gagal pak Pas ngeliat berlian itu aku jadi gelap mata Memangkannya pak Papa tolong Mendingan kamu pergi dari sini sekarang Pak tolong kasih kesempatan pak Aku bakal ngelakuin apa aja buat topeng Yang penting papa maafin aku pak Tolong Pak tolong Pak tolong pak Pak tolong maafin aku pak Masalahnya bukan uang Vando Tapi kamu sudah menghianati Kepercayaan yang papa kasih buat kamu Sekali kepercayaan yang kita menghianati Ketidak akan pernah lagi kamu dapatkan Pak Pak tolong kasih kesempatan Sekali aja pak buat aku Pak aku janji gak akan peranggulangin lagi Pak tolong pak Pak tolong Sudah Gapak gak tau pak tolong Papa tidak mau melihat boka kamu lagi disini Pak tolong Sebaiknya kamu pergi Pak 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 Ini semua kira-kira bapak Mas Vando udah pulang dari kantor polisi Jadi kok mau pergi lagi Apa mungkin polisinya udah nangke perampok ya Aku ikutin aja deh Pak Bapak itu udah ngacurin kehidupan aku pak Bapak udah bikin aku kehilangan kepercayaan sama mertu aku pak Apa kamu Selalu nyalain orang lain Biasa renak duraka busuk Semua ini kelakuan kamu Pula kamu semuanya Ya iyalah saya nyalain bapak Sejak bapak sama ibu muncul Hidup saya jadi sial sama pak Hadiran bapak sama ibu itu bikin hidup saya sial Kenapa Vando marah-marah Hei Kenapa kurang aja Nggak tau diri Sampai ini kamu tidak mau ngakui kami sebagai orang tua Kamu menghina kami Ibu masih sabar Kalau dia rebuk Bukan saya kecampur Diam kamu Kamu marah karena ibu memberi nama untuk anak kamu Ibu diam saja Sekarang apa Kamu menghina kami lagi Iya Kamu mengharapkan kami deket dengan kamu Ayo Kamu tunjukkan nama lagi ke ibu Gak bisa pak Sampai-sampai dia menganggap kita haram pak Ibu gak bisa diam Pertama kamu tidak mau mengakui orang tua Bahkan kamu mengatakan kami haram Sekarang saya mengharamkan kamu menghina rumah ini Pergi Pergi kamu dari sini Apa Jadi selama ini Bu Aminah sama Pak Ruslan itu orang tuanya Mas Vano Jadi Mas Vano itu bukan anaknya Tim Piatu Berarti Selama ini Mas Vano udah bohongin aku Aku tahu maksudnya Bapak maksudnya ibu Aku tahu Hah Bapak sama ibu Yusin aku ke Surabaya buat apa Karena aku tahu kan Karena aku nih nikah sama anak orang kaya Makanya ibu gak deketin aku lagi ya kan bu Ibu ngincer harta mertu aku ya kan Gak sudi Pak Gak sudi Ibu tidak mengharapkan apapun dari kamu Berjumpa kita ngomong sama orang begini Gak pernah dia mau tahu Udah lah Pak gak usah ngelapak Pak Ibu datang ke rumah mertuaku buat apa coba Hah Udah aku usir datang lagi Aku usir datang lagi Kalau semuanya bukan karena harta mertuaku Kamu merendahkan orang tua kamu Ibu yang melahirkan kamu Ibu Bu Mak Kalau bapak sama ibu ngerasa orang tuaku Pasti akan dibiarkan anak hidup sukses Hidup pakmur Tapi apa sekarang Hah Bapak sama ibu bikin hidup aku susah Cengsara Makanya kuaremen bapak sama ibu deket-deket sama aku bu Ngetik Mat Kamu tuh bener-bener menjijikannya Ternyata kamu tuh gak lebih gantor bajingan Ternyata 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 Biar rasak tuh orang. Mereka ini orang tua kamu, Mas. Orang tua kamu yang masih hidup. Tapi apa? Kamu ngaku sama aku ya tembihan tuh. Ibu Aminah ini ibu kandung kamu yang kamu buang ke jalanan, Mas. Dari hari pertama dia tinggal di rumah aku, kamu udah selalu pengen ngusir dia. Kamu selalu ngehina Bu Aminah. Dan bahkan kamu menuduhi ibu sebagai pencuri. Aku malu Mas punya suami kayak kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu harus lihat sendiri, Mas. Aduh aku lagi promo. Kau pulang 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 pulang. Gak bisa. Gak bisa. Mas ini benda-benda kesempatan buat kita, Mas. Kita bisa menguasain semuanya. Makanya kamu harus lihat sendiri. Ini heboh. Kalo saya bilang heboh, heboh. Apaan? Devano Mas. Devano sekarang dia di bengkel. Dia lagi berantem sama bapak dan ibu lagi cecok, Mas. Dan kamu tau apa? Disana ada Diva. Diva sekarang tau siapa Devano. Diva tau kalau Devano itu adalah anak bapak dan ibu. Sayus kan? Hmm. Ruh, nih. Hanya. Berangkat. Ayo. Ya, emang. Emang aku ini laki-laki rendah. Laki-laki memalukan. Tapi aku tetap suami kamu. Aku tetap bapak dari anak yang kamu lahirin. Itu fakta. Enggak, aku ngasuh dibina suami kayak kamu. Tapi kamu satu istri aku. Kurang ajar dong. Beraninya sama bereskuat. Mas, bantuin. Bapak murah banget. Tepetan air tinggi. Stop dong. Bapak. Bapak mau cari muka, Pak. Di depan Diva. Mas, Pak. Mas. Mas jangan kulahin sama Bapak ya, Mas. Mas tega banget sama Bapak sih. Hah? Anda bungut. Diam lo, Pak. Bacot lo. Lo tuh bawa sial buat keluarga gue. Jangan sekali lagi bicara dengan anak saya begitu. Anak bungut bawa sial. Kenapa, Pak? Eh, lo diep. Jangan bawa-bawa orang lain. Lo yang salah. Alah, ini lagi pahlawan kesiangan. Jangan sok suci, lo. Yang keturun Bapak siapa? Yang ngerebut rumahnya Bapak siapa yang ngambil? Yang bawa-bawa Bapak ke rumah sakit jiwa siapa? Lu... Alphan. 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 Sudah. Alphan sudah. Alphan sudah. Alphan sudah. Divano. Setidaknya Alphan lebih baik daripada kamu. Dia tidak pernah mengakui sebagai anak yang tim piatu. Tapi kamu menganggap ibu Bapak sudah mati. Padahal ibu Bapak masih hidup. Bodoh amat. Mau mati mau hidup. Sama aja buat aku. Dasar kamu anak kurang ngajar. Otaknya sudah rusak. Gila. Kamu lihat. Istri kamu menangis gada-gada kamu. Kamu gak kasihan sama istri kamu. Dia sangat menyesal menjadi istri kamu. Duh. Antar Diva pulang. Ayo Mbak Diva. Saya antar pulang. Tunggu. 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 Hati-hati anak.